Membantu memonitor, membuat proses belajar nyaman di kelas, membantu menjadi teman ngobrol, memfasilitasi diskusi dan grup proyek, dan lain sebagainya. Itu tetap bisa dilakukan peran tersebut oleh guru. Jadi skillful harapannya bisa diintegrasi, bukan meniadakan peran guru, tapi diintegrasi dengan peran guru yang ada di sekolah. Kami juga membuat skillful agar jadwal belajarnya juga bisa diatur. Misalnya, untuk SMK, RPL, makanya tadi saya tanya majernya apa saja. Untuk SMK, RPL, biasanya ini bisa dijadikan sebagai bagian dari intrakurikulum, tapi kalau untuk SMA dan non-RPL, ini bisa dijadikan sebagai ex-school, dan fleksibel. Kami bisa bantu buatkan lesson plan-nya juga, nanti untuk guru-guru juga dibutuhkan. Prolalu seperti itu. Simple saja, sebenarnya mereka akan belajar secara online, lalu ketika belajar pasti akan selalu ada soal tantangan ataupun proyek, karena kami sangat mendepankan kepada praktikalitas, jadi selalu akan ada tes, atau selalu ada proyek, atau soal tantangan, walaupun simple atau tidak, itu nanti disesuaikan. Di akhir akan ada final project, ketika mereka menyelesaikannya, nanti mereka akan mendapatkan online sertifikasi dalam bentuk batch, online batch yang akan bisa taruh di link-in, sehingga harapannya ini bisa meningkatkan nilai tambah ketika mereka mencoba cari magang, atau cari kerja nantinya untuk murid-muridnya. Nah, di dalam platform pembelajaran kami, itu ada beberapa fitur. Ada fitur diskusi forum nantinya. Diskusi forum ini, kami akan ada mentor yang standby untuk membantu menjawab murid-murid peserta yang misalnya bingung di satu titik, ya mereka bisa masuk ke dalam forum dan tanya di situ kepada mentor. Akan ada tutoring juga, tapi ini akan ada biaya tambahan, nanti saya jelaskan lagi. Kurikulum kami juga sudah berbasis industri, kami pastikan, kami ngobrol terus dengan industri-industri, dengan hiring partner kami, untuk kami sesuaikan. Kami juga membuat ada code editor sendiri, yaitu tempat ngodingnya. Jadi nanti saya kasih lihat demonya. Ketika habis belajar materi, itu selalu akan ada langsung, mereka bisa ngoding langsung di dalam platform pembelajarannya. Lalu akan ada sistem autograding juga, yaitu di mana mereka nanti bisa langsung dites, apakah soal latihan yang mereka ngodingnya itu benar atau enggak. Kurang lebih seperti ini tampilannya, tapi ini sebenarnya sudah banyak perubahan, nanti saya berikan demonya langsung, saya akan kasih lihat saja. Mungkin di sini kita sekilas saja ya, biar ada gambaran besarnya. Selalu ada modul sebelah kiri, di tengah ada tempat ngodingnya, di kanan bisa melihat preview-nya, di bawah ada autogradingnya, akan memperlihatkan benar atau tidak soal latihan yang mereka sudah buat. Ini adalah materi-materi awal yang kami tawarkan, terutama untuk sekolah-sekolah non-RPL juga, yang ini adalah kelas basic di awal. Dari semua ini, nanti kami akan berikan kelas HTML gratis. Jadi jangan khawatir, ini enggak ada ikatan, kami benar-benar akan memberikan kepada murid-murid Bapak Ibu, Bu Asmi Yati dan Pak Ardi juga, kalau misalnya dirasa nanti cocok dan bermanfaat, kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi kalau misalnya dirasa, ah enggak cocoknya buat murid-murid kami, it's okay juga, enggak ada ikatan, sama sekali. Kami akan memberikan untuk dicoba dulu saja. Bahkan untuk guru-guru, nanti kami akan berikan juga akses. Misalnya nanti ada, kami bisa berikan sampai dengan lima guru, bahkan kalau untuk guru, kami akan berikan sampai dengan. Kalau murid-murid, mohon izin kami hanya bisa berikan sampai HTML, tapi untuk guru-guru, mungkin biar bisa belajar dulu, biar bisa meresapi seperti apa, kami akan berikan langsung sampai JavaScript nih, untuk guru-guru ya, khusus untuk guru-guru, nanti kami sediakan maksimal lima slot. Untuk guru-guru, nanti bisa diberikan email-nya saja, kami akan berikan aksesnya, untuk langsung belajar di situ. Nah, ini akan kami berikan, aslinya harganya 60 ribu, tapi kami berikan gratis, sebanyak-banyaknya, kalau ada 100, 200 juga nggak apa-apa, silakan, biar murid-murid ibu bisa mulai belajar coding dulu, meningkatkan minatnya dulu juga mungkin. Nah, ini fitur-fitur tambahannya, kalau dirasa misalnya nanti dibutuhkan, ngobrol dengan mentor, itu nanti kami ada aksesnya, untuk bisa belajar dengan mentor secara langsung, one-on-one ya, private tutoring gitu bu, kurang lebih. Cuman ini ya, ada tambahan biayanya sih nanti, kalau ini. Sama, kami juga ada pelatihan sertifikasi guru, kami biasa juga bikin training-training, buat membantu guru-guru, bisa lebih baik, menjadi fasilitator online, cuman ini juga ada biayanya, tapi nanti kalau misalnya, kita ada paket-paket, misalnya nanti ke depannya, akan ada pembelian 100 paket, kelas gitu, kami bisa berikan kelas-kelas, pelatihan gurunya gratis gitu. Tapi ini nanti saja sih, tidak usah di sekarang, cuman sekedar gambaran saja. Karena di awal, biar cepat, kita akan berikan akses dulu, butuh berapa, nanti kita bisa ngobrol lagi dari situ bu. Itu. Ini sertifikat online kami, di situ bisa dipajang di link-in gitu. Jadi kami udah integrasi sistemnya dengan link-in. Ini ada beberapa reward, ketika nanti user-user dan murid-murid itu menyelesaikan beberapa tantangan, mereka bisa mendapatkan beberapa hal ini yang kami berikan. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan organisasi, untuk bisa memberikan benefit-benefit tambahan kepada user-user kami. Kayak contohnya, ketika udah menyelesaikan beberapa tantangan, nanti akan ada, domain gratis. Jadi, misalnya, saya bisa bikin williamhendrajaya.hyz. Itu misalnya seperti website pribadi. Itu bisa. Itu gratis nanti. Gratis domain. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sedikit summary-nya saja. Nanti kami bisa berikan ini semua ke ibu atau bapak Ardi, ibu Asmatin, mbak Ardi. Ini seperti udah diberikan juga oleh Via. Intinya sih, dari yang pertama ini, batch yang pertama, outputnya adalah nanti mereka akan bisa membuat aplikasi dasar. Berbasis web ya. Bukan aplikasi berbasis mobile, tapi berbasis web. Harapannya gitu. Dan, kita mulai dari kelas HTML. Kenapa mulai dari kelas HTML? karena memang ini adalah dasar-dasar ya. Di dalam industri, salah satu kriterianya mereka akan diminta untuk bisa mengerti HTML, CSS, dan JavaScript ya. Banyak sekali perusahaan yang minta. Itu jadi salah satu basic sih. ini beberapa sekolah yang sudah menggunakan kita. Kebanyakan juga, SMK juga. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ardi, ibu Asmiati. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Silahkan. Oke, terima kasih, Mas. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Terima kasih, Pak William. Atas pantarannya. Menarik sekali ini. Jadi, sifatnya nanti sekolah kita nanti bisa mendaftar ke sini untuk siswa ya. Siswa dan guru ya. Untuk siswa dan guru. Jadi, nanti habis ini kami akan follow up memberikan semacam Excel ya, form. Nanti akan bisa diisi siapa aja yang mau diberikan akses ke kelas tersebut. Jadi, kalau untuk guru, kami akan berikan kelasnya sampai dengan JavaScript. Kalau untuk murid, hanya sampai HTML. Untuk guru, kami berikan sampai dengan 5 slot. Kalau untuk murid, sebanyak-banyaknya HTML. Misalnya ada, kalau boleh tahu, ada berapa jumlah siswa Pak Ardi di sekolahnya? Kalau jumlah siswa kita keseluruhan itu hampir 800 Pak. Tapi, untuk dua jurusan. Kalau jurusan multimedia aja, kayaknya setengahnya. Baik. Gak apa-apa Pak. Kita berikan 800-800-nya untuk yang HTML. Silahkan, gak apa-apa buat mereka mencoba. Baru dari situ kan, kita mungkin juga mengerti ya, gak semuanya nanti mungkin ada yang tertarik, ada yang tidak gitu kan. Makanya dari situ, ini sebenarnya buat pancingan juga sih untuk nanti Pak Ardi dan Bu Asmiyati bisa melihat juga. Nanti bisa ada laporan yang kami bisa berikan laporan juga, mana yang menyelesaikan kelas tersebut, mana yang poin dari menyelesaikan kelasnya bagus. Jadi, ada gambaran kira-kira berapa persen tertarik ke coding gitu. Jadi, itu bisa jadi bahan acuan untuk kita ngobrol selanjutnya lagi Pak. Baik, siap. Terima kasih. Tarik sekali nih Pak. Insya Allah kita akan coba, kalau dari saya pribadi setuju, setuju sekali untuk mengganti program ini. Mungkin ada tambahan Bu As? Oke. Gini Pak Ardi, kalau saya sangat-sangat setuju nih, karena saya akan menyiapkan khusus untuk guru dulu. Ya, beliau Pak William ini, Ibu Asmiyati ini adalah kepala sekolah kami. Oh, siap Bu. Ya, kepala sekolah SMK 6. Jadi, beliau sengaja kita undang biar langsung mendengar langsung dari Pak William. Dan responnya, Alhamdulillah, K ini positif. Kita diberikan izin untuk follow-up program kita ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu, atas kepercayaannya. Mungkin sekilas saya berikan tampilan sedikit ya. Mungkin ini tampilannya seperti ini, platform belajarnya nanti semua di sini. ini ada poin-poin juga, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau menyelesaikan soal latihan atau tantangan, ada poin-poin yang bisa dilihat gitu. Ada rankingnya. Nah, kita coba masuk ke salah satu kelas. Nah, ini kelas HTML yang akan kami berikan. Coba kita masuk. Nah, di dalamnya ada tentang kelas tersebut, seperti apa, bisa dibaca, materinya, ini selabusnya, seperti apa juga. Lalu, ini review. Review ini seperti kayak di, kayak di ojol ya, di ojol online, itu kalau udah selesai, jangan lupa like-nya atau review-nya, gitu kan. Nah, ini bisa dilihat juga seperti apa, review-review dan ulasannya, berapa yang sudah menyelesaikan, juga bisa dilihat di situ. Ada sekitar 861 yang sudah memberikan review ya. Persiapan sebenarnya simple saja, cuma perlu internet sih, sama laptop atau komputer untuk mereka bisa belajar ini. Walaupun sebenarnya materi kami bisa diakses dari HP dengan baik, cuman kalau untuk nanti latihan ngoding-nya, itu kami sarankan pakai laptop biar lebih enak. Cuman kalau mau baca-baca materi, misalnya di jalan nih, lagi di perjalanan, pengen baca materinya dulu, itu bisa dari HP juga. Kami buat platform kami seringan mungkin untuk bisa diakses dari HP tanpa memakan kuota yang banyak. Nah, ini tampilan, tampilan belajarnya seperti ini, ini halaman belajarnya, di sebelah kiri atas ada daftar isi, di sini bisa dilihat keseluruhan silabusnya, kalau sudah selesai akan ada centang hijau, kalau belum, nanti masih belum ada centangnya, nah, di sebelah kiri itu pasti ada materi, gitu, di beberapa materi, di beberapa modul nanti akan ada video, video pembelajaran juga. Nah, di bawah materi, pasti selalu akan ada soal latihan, karena kami mencoba meningkatkan level pemahaman dengan langsung membuat ini menjadi sebuah praktek, ya, gitu, jadi, tidak lagi hanya belajar teori, tapi mereka kita, gitu, misalnya, di sini kita bisa lihat nih, di bagian tengah adalah tempat codingnya, gitu, di sebelah kanan tempat preview-nya, dan, yang tulisan tes output ini adalah autograding sistemnya, ini yang akan memberi tahu apakah soal yang kalian buat, codingannya udah benar atau belum, contoh misalnya soal latihan pertama, buatlah sebuah tag, gitu, nah, kita tulis, lalu kita periksa jawabannya di sini, soal nomor 1 benar, 2 salah, 3 salah, karena memang kita belum masukkan, kita masukkan soal nomor 2, oke, harus ditutup, H1, nah, lalu di tengahnya harus ada tulisan, hello world misalnya, gitu kan, nah, di kanan ini akan muncul nih preview-nya, hello world, kita coba periksa lagi, benar atau tidak, soal 2 sudah benar, karena ada tutupnya, pastikan memiliki tag penutup, nah, yang ketiga, salah karena tulisannya harusnya hello kitty, gitu, jadi memang kita lumayan detail di sini, karena, kalau, di codingnya, kalau salah satu titik aja bisa nggak jalan sistemnya, jadi kita juga mengedepankan kedetailan juga, jadi, ketika kita selo kitty, kita periksa, sudah benar, nah, ketika sudah benar, kami sebenarnya di sini bisa mengirim jawabannya, tapi di sini, untuk yang soal ini, saya sudah kirim, nanti saya lihatkan di soal selanjutnya, pengiriminya itu cuma bisa satu kali, nah, ketika dikirim soalnya, ke dalam sistem kami itu akan dicatat, dan ketika benar, itu akan mendapatkan poin seperti yang di sini dituliskan, kalau soal nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar itu ada 10 poin, 10 poin, dan 20 poin, jadi mereka kalau benar di materi ini dapat 40 poin, lalu akan diakumulasi, nanti poin-poin tersebut bisa ditukarkan dengan reward-reward juga, jadi ini semacam incentive ya, untuk memotivasi siswa belajar coding gitu, karena kita tahu mungkin beberapa rumit, dan lain sebagainya, tapi biar mereka nggak menyerah, ada motivasi gitu, untuk melanjutkan belajarnya, nah, contohnya, kayak di soal selanjutnya ini, nah, itu kirimnya masih merah, ini artinya, bisa, masih bisa dikirim, karena saya memang belum selesaikan soal yang ini gitu, jadi, dan ini cuma bisa satu kali, ketika udah dikirim, tidak bisa, tapi, walaupun sudah dikirim, ketika kita balik lagi, itu soalnya masih ada, dan kita bisa bolak-balik, latihan lagi, gitu, jadi jawaban benarnya, tadi ketika kita sudah kirim, jawabannya memang, kalau kita reset, hilang, cuman kalau kita, refresh halaman ini, atau misalnya kita, pergi ke halaman depan, balik lagi ke halaman tadi lagi, jawaban yang tadi kita, kirimkan, muncul lagi, jadi misalnya kayak kita reset, khawatir, aduh jawabannya tadi apa yang udah benar ya, nah itu akan muncul juga tetap, jadi, sebenarnya ini bisa jadi platform, karena kita tahu sekali belajar, pasti mungkin murid akan, mau kembali lagi gitu kan, untuk bisa, belajarin lagi, nah ini, kita membuat, platform ini, agar bisa jadi platform, pembelajaran mereka sih, jadi materinya pun juga, aksesnya selamanya nih, jadi sekali kita bukakan akses HTML, jadi model bisnis kita, bukan, bayar per bulan, kayak Netflix Pak, atau Spotify Bu, yang, tiap bulan harus bayar, untuk bisa, menikmati fasilitas, tidak, kami sekali saja sih, beli 60 ribu, aksesnya selamanya gitu, nah, ini ada fitur, tanya forum juga, disini, kalau misalnya nanti ada murid-murid, yang kebingungan, misalnya gurunya juga, nggak tahu jawabannya, guru-guru bisa bantu, mengarahkan saja, oke kamu coba tanya di forum aja, dan di forum, pasti akan ada mentor kita, yang standby, mungkin tidak dijawabnya langsung, tapi pasti, dalam berapa jam, itu akan ada jawaban, kalau misalnya, ini sebenarnya konsepnya, forum itu kan, siapa aja bisa bantu menjawab, kalau tidak ada jawaban yang tepat, mentor akan bantu menjawab, pasti, disitu, jadi tidak usah takut, kalau misalnya, ada guru-gurunya belum ngerti coding, karena nanti akan ada bimbingan, dari forumnya juga sih, untuk mereka bisa gunakan, sebagai fasilitas, kurang lebih seperti itu sih, Bapak Ibu, silakan, kalau ada pertanyaan lagi nih, tapi kalau dari kami, mungkin sudah gitu, silakan, oke, Mas William, saya mau nanya, ya silakan, namanya, belajar satu, apa, misalnya satu kelas, itu berapa untuk siswa, berapa jam, maksudnya, ya berapa, ya berapa jam, untuk yang HTML itu, jadi kan nanti kita bisa, atur jadwal, apakah memang, bisa kita atur dari pihak sekolah, atau bisa mandiri, gitu, kalau maunya saya sih, terjadwal, jadi, didampingi oleh guru-guru multimedia, sehingga, kalau mereka merasa, kan, kalau Mas William tadi jelaskan, bahwa, mereka sudah, apa, pihak Mas William, mengantisipasi, mereka putus asa, atau segala macam, saya yakin, memang mempelajari coding ini, sesuatu hal yang sangat menarik, tapi kadang ada juga, yang memuasankan bagi seseorang, tapi kalau sudah tahu manfaatnya, pasti akan menarik bagi dia, nah sekarang saya mau nanya, jadwal belajarnya, lama belajarnya, sehingga saya bisa atur nanti sama guru-guru, dan juga untuk jadwal guru, kalau saya ingin mewajibkan gurunya, yang khususnya multimedia, harus belajar coding, saya wajibkan itu. Siap, 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 mantap Bu, mantap Bu, kalau yang kelas HTML, itu 20 jam, kurang lebih Bu, jadi bisa dibagi aja, dan ini memang, karena ini metode pembelajarannya, self-learning ya, jadi, apa ya, tergantung dengan kemampuan penyerapan siswa, sebenarnya, tapi kami alokasikan sekitar 12-20 jam, untuk yang kelas HTML, gitu, jadi, bisa aja yang mungkin sudah punya dasar-dasar coding, sudah pernah belajar-belajar sendiri, mungkin akan lebih cepat, tapi kalau misalnya mulai dari 0, mungkin bisa 20-30 jam lah, itu tadi sekitar, itu rata-rata saja sih, tergantung kemampuan penyerapan siswa, balik lagi, ya, tergantungnya, tergantung itu sih Bu, kurang lebih kayak gitu, tapi mungkin bisa dialokasikan sekitar 20 jaman rata-rata, itu, jadi kalau misalnya seminggu, dialokasikan 2 jam, misalnya, itu 10 minggu, tapi kalau seminggu dialokasikan 4 jam, 5 minggu juga sudah selesai, gitu kan, jadi, tergantung dari, sekolahnya juga sih, bisa mengalokasikan berapa, tapi, karena ini juga bisa diakses mana saja, kalau misalnya mereka punya laptop di rumah, mereka juga pasti biasanya, akan coba-coba belajar sendiri sih di rumah, jadi, itu yang akan membuat cepat sebenarnya, gitu. Oke, kalau buat gurunya, apa-apa aja tuh yang harus diikuti, sehingga bisa master lah gitu, maunya saya. Kalau guru, memang di sini kami, nggak ada pendampingan lagi sih Bu, memang kami hanya memberikan akses, ini, jadi memang guru-guru, ya memang harus belajar, sendiri juga, memulai dari HTML, lanjut ke CSS, ke JavaScript, ya kan, kalau memang nanti dibutuhkan, saya rasa nanti bisa ditambahkan, untuk guru-guru itu, sorry, saya kembali lagi, ada namanya skill pass Bu, skill pass itu adalah final project, sertifikasi, gitu, jadi nanti mungkin guru-guru bisa diminta, untuk ngambil ini, ini harganya nggak mahal kok, 180 ribu, tapi nanti mereka bisa langsung, latihan praktek ya, bikin sebuah website, secara langsung, ini tugas akhirnya, gitu, nah untuk menyelesaikan ini, itu memang mereka harus, prasyaratnya adalah menyelesaikan tiga kelas tadi dulu, sebelum bisa menjalankan program sertifikasi ini, mereka harus sudah kelarin kelas HTML, CSS, dan, jalan pas script dulu, baru habis itu mereka bisa, seperti saya nih, saya belum bisa menyelesaikan, saya belum bisa menjalankan ini, disini ditulis, karena kamu belum menyelesaikan, jadi, ada prasyarat, tapi karena guru-guru udah kita kasih, itu tiga kelas, tinggal dia nambah, beli final project aja sih sebenarnya, gitu, dan ketika udah selesai, nanti guru-guru akan mendapatkan, ini, semacam, yang tadi saya sebutkan, ini bisa dipajang di link in, jadi bisa meningkatkan, kepercayaan diri juga, dan, kurang lebih, nilai juga sih, apa value dari guru tersebut, gitu. Oke, nanti, nanti, saya fokus ke guru dulu ya, Mas Juliam ya, jadi tahapan-tahapannya, tolong dikirimkan ke saya, jadi, nanti kalau tambahan biaya, biar saya yang siap kok. Baik Bu, ya, intinya kalau dari, di awal sih, yang penting kami berikan akses dulu, untuk guru dan murid-murid, sesuai dengan komitmen yang kami berikan, untuk murid, kita berikan HTML, untuk guru, LCSS JavaScript, dan bisa langsung mulai belajar dulu saja. Nanti kami juga ada forum-forum, yang misalnya kalau guru-guru kesulitan, kami ada forum-forum juga sih, yang nanti bisa dijawab dari situ. Dan, kalau berkenan, mungkin abis ini kami bisa buatkan WhatsApp grup bareng, jadi mungkin nanti, kalau ada, dari pihak sekolah, misalnya ini, ada kendala teknis ini dan itu, nanti, kami bisa bantu coba pecahkan, beberapa permasalahan teknis tersebut, misalnya. Jadi mungkin abis ini dari kami, mohon izin, kalau misalnya berkenan, kami buatkan WhatsApp grup ya, antara Skillful dengan SMKN 6, di dalam situ nanti kami follow up beberapa hal, misalnya kami akan minta data, guru-guru dan murid-murid, lalu di situ bisa jadi forum komunikasi antara kita, kalau misalnya nanti ada permasalahan teknis, kebingungan, untuk guru-guru yang mau wakili sekolah, misalnya nanti. Tapi kalau untuk murid-murid, bisa di forum saja nanti. iya. Oke, begitu putih, lanjutnya Mbak Artih. Siap, siap. Siap. Baik, kalau begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Sementara cukup kayaknya Pak William, kita udah clear, kita udah jelas, kita akan coba ikuti programnya, lima guru kita akan alokasikan, untuk isi slotnya, dan sisnya juga kita akan ajak sebanyak-banyaknya. Insya Allah siap. Siap, baik. Makasih Pak Ardi, mungkin minta tolong juga, via abis ini bisa kita langsung buat WhatsApp group aja ya, via. Bersama dengan teman-teman dari SMKN 6, langsung nanti saya juga ada di grup, kita bisa lanjut ngobrol di situ, kalau dibutuhkan. Mas Wil, sepertinya ke-mute. Mas Wil, halo? Sepertinya ke-mute, Mas Wil. kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, dan kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bu, Yati Pak Andi. Terima kasih Pak Wil ya. Mari Pak, Mari Ibu. Terima kasih. Terima kasih.